Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di update Jateng, update berita seputar Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di bidang inovasi pelayanan publik, yakni Program Inovasi Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang atau SIMPASAN. Keberhasilan pemerintah Kota Semarang dalam penanganan stunting mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mewakili pemerintah dan masyarakat Kota Semarang, Wali Kota Hefarita Gunaryanti Rahayu, Menteri Masyarakat Langsung, penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik, yakni Program Inovasi Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang atau SANPISAN di Incheon, Korea Selatan, Rabu 26 Juni kemarin. Penghargaan 2024 United Nations Public Service Award diserahkan oleh Wakil Sekjen PBB, Urusan Ekonomi dan Sosial, Lee Jun Hua dan Menteri Dalam Negeri Korea Selatan, Lee Jung Min kepada Wali Kota Semarang yang akrab di Sapa Mbak Ita, didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKK Kota Semarang, M. Abdul Hakam. Inovasi program SANPISAN merupakan program yang dibuat Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk pengentasan stunting dan menekan angka kematian ibu atau aki, angka kematian bayi atau AKB hingga ibu hamil berisiko. SANPISAN berisi berbagai layanan dan sub-program. Ini merupakan upaya promotif preventif yang dimulai sejak usia remaja dan bagi calon pengantin. Remaja di Kota Semarang mendapatkan pelayanan promotif preventif yaitu gen hebat, generasi sehat, bugar, dan tangguh. Melalui program pemberian tablet darah, posyandu remaja, pelayanan kesehatan remaja, penyuluhan kesehatan reproduksi dan deteksi dini faktor resiko. Sementara untuk pasangan calon pengantin mendapatkan layanan program Tugu Muda atau calon pengantin bugar produktif menuju keluarga idaman. Setiap pasangan calon pengantin wajib mengikuti edukasi kesehatan reproduksi, KB, pelindungan perempuan dan anak, perkawinan. Program Tugu Muda kolaborasi dinas kesehatan Kota Semarang dengan kantor KUA, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, DP3A, dinas pengendalian penduduk dan KB, disedelduk KB, dan TP, PKK Kota Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap kecamatan dan setiap calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat setelah mengikuti kegiatan Tugu Muda sebagai syarat untuk melakukan pernikahan. Sementara bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi akan mendapatkan pendampingan atau home care oleh petugas surveillance kesehatan ibu dan anak sebagai upaya preventif dan promotif untuk mencegah kehamilan risiko tinggi.